Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Daniel tidak tahu tentang semua perubahan ini. Begitu pula yang lainnya. Tianhai, kantor polisi. Valona sedang menangani kasus di kantor. Dan pintu kantor langsung dibuka. Jitian langsung masuk. Memegang buket bunga di tangannya. Siapapun yang membiarkanmu masuk sesuka hati. Segera keluar. Melihat Jitian, ekspresi Valona menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah. Aku, Jitian, ingin pergi ke sana. Jitian mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum main-main. Buket bunga ini untukmu. Sayang. Jitian mengirimkan bunga di tangannya. Begitu Valona mengambil bunga itu, dia membuangnya ke tempat sampah di sampingnya. Segera, ekspresi Jitian tampak sedikit suram. Aku sudah mengatakannya sejak lama, aku tidak menyukaimu. Jadi jangan ganggu aku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Segera pergi. Valona menunjuk Jitian dan berteriak begitu saja. Wanita, tahukah kamu bahwa kamu adalah orang pertama yang berani memperlakukanku seperti ini? Kamu sudah membuatku sedikit tidak sabar. Jitian sedikit menyipitkan matanya dan menatap Valona dengan untayan cahaya dingin berkedip di matanya. Jika kamu tidak pergi, aku akan menembakmu. Valona tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan mengerahkannya ke Jitian. Apakah menurutmu benda ini berguna untukku? Jitian mencibir. Kamu bisa mencoba. Aku benar-benar tahu cara menembak. Jangan berpikir aku menakutimu. Valona berteriak dengan dingin. Desir. Detik berikutnya. Jitian muncul di samping Valona dalam sekejap. Meraih pistol di tangan lawan. Dalam sekejap. Dia menyambar pistol lawan. Bola api keluar dari tangan Jitian. Dan pistolnya menjadi tidak terlihat. Melihat pemandangan ini. Ekspresi Valona berubah. Dan dia tiba-tiba menatap Jitian, apakah kamu seorang prajurit? Itu benar. Jitian tersenyum ringan. Siapa kamu? Valona menatap Jitian dan langsung berteriak. Ketika kamu menjadi wanitaku, kamu akan tahu siapa aku. Jitian tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arah Valona. Dan yang terakhir dengan cepat mundur dan duduk di kursi. Apa yang akan kamu lakukan beraninya kamu melakukan sesuatu padaku? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Valona memandang Jitian dengan ekspresi penuh tekat. Saat ini, ponsel Valona di atas meja berdering dan layarnya menyala. Mata Jitian beralih ke foto screenshotver di layar ponsel. Valona melihat ke telepon dan ingin merebutnya. Tetapi Jitian mendapatkannya lebih dulu. Foto screenshotver ponsel Valona persis seperti foto yang dia ambil dengan Daniel saat itu. Apakah orang ini alasan kamu terus menolakku? Jitian menatap Daniel di foto ini dengan kilatan suram di matanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Valona merebut telepon dari Jitian. Menatapnya dan mendengus dingin. Di mana dia? Jitian berkata dengan suara yang dalam. Apa yang kamu lakukan? Valona memandang Jitian dan berkata. Bunuh dia? Jitian berkata dengan acuh tak acuh dan tegas. Kamu Mendengar kata-kata Jitian, ekspresi Valona berubah. Siapapun yang berani merebut sesuatu dariku, Jitian, tidak peduli siapa dia. Harus mati. Mata Jitian penuh dengan niat membunuh. Dia tidak ada di sini. Kamu tidak bisa membunuhnya. Kata Valona. Dimanapun dia berada, aku akan membunuhnya. Wanita yang kusukai di Jitian sama sekali tidak mengizinkan orang lain menyentuhnya, bahkan tidak merindukannya. Jitian meludah dengan paksa. Siauruo. Lin menatap pria ini dengan ekspresi dingin dan marah. Dan berteriak. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyukaimu. Tidak apa-apa. Selama aku menyukaimu. Jitian mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagu Valona. Dan tersenyum ringan. Wanita, tunggu keberuntunganku dengan patuh. Tunggu sampai kamu menjadi wanitaku, kamu akan tahu bahwa menjadi wanita Jitian adalah berkah yang telah kamu kembangkan dalam sepuluh kehidupan. Jitian berbicara dengan sangat percaya diri dan sombong. Lalu berbalik dan pergi dari sini. Melihat Jitian pergi, Valona juga menarik nafas dalam-dalam. Hati sedikit rileks, tetapi ekspresinya sangat bermartabat. Di desa Pegunungan Kecil di Huasya. Di halaman tempat tinggal Suyan, Suyan sedang memeluk ven. Di samping adalah seorang pria berusia 20-an dan 30-an. Dengan tubuh yang kuat dan wajah tegas. Yang mengenakan pakaian biasa dan sedang memotong kayu bakar ada setumpuk kayu bakar cincang di sebelahnya. Kakak Lei, terima kasih. Aku benar-benar menyusahkanmu selama beberapa hari terakhir. Kamu telah membantuku sepanjang waktu, dan kamu telah membantuku memotong begitu banyak kayu bakar. Suyan memandang pria itu dan berbicara. Sama-sama, ini masalah sepele. Pria itu memandang Suyan dan menyeringai, dengan tatapan sederhana dan jujur. Ayo, Lei, kamu sudah melakukan begitu banyak pekerjaan, cepat dan minum air. Pada saat ini, Bibi Jiang, yang membawa Suyan masuk, keluar dengan segelas air, mendatangi pria itu dan berkata. Terima kasih, Bibi Jiang. Pria itu meletakkan kapaknya. Dan akibatnya, gelas airnya berdeguk dan dia meminum semuanya. Aku sudah menyiapkan makanan. Lei, kamu bisa makan bersamaku nanti. Bibi Jiang memandang pria itu dan berbicara. Tidak, kayu bakarnya hampir dipotong, jadi aku akan kembali dulu. Pria itu sedikit tersenyum, menatap Suyan dan berkata. Yan, aku pergi dulu, dan aku akan kembali besok. Jika kamu butuh sesuatu, pergi saja ke rumahku dan temukan aku. Pria itu segera meninggalkan halaman. Lei ini sangat baik. Dia sederhana. Jujur dan pekerja keras. Dan dia masih memiliki kekuatan. Dia bisa melakukan pekerjaan apapun. Bibi Jiang memuji. Menatap Suyan dan berkata. Yan, apa pendapatmu tentang Lei? Sangat bagus, sangat antusias. Suyan memeluk Fen dan berkata. Aku tidak menanyakan itu. Bibi Jiang menggelengkan kepalanya. Bibi Jiang. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kata Suyan. Aku bertanya apakah kamu memiliki perasaan terhadap Lei kecil ini. Menurutku kamu dan dia sangat cocok. Dia adalah suami yang bisa menjagamu dengan baik. Kata Bibi Jiang. Kulit Suyan berubah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi Jiang. Jangan berkeliaran. Aku tidak punya perasaan seperti itu padanya. Dan aku tidak punya rencana untuk menemukan pria lain sama sekali. Kamu masih sangat muda. Bagaimana mungkin kamu tidak mencarinya, dan Fen masih sangat muda, jadi kamu tidak bisa hidup tanpa ayah selamanya. Kalau tidak, dia akan didiskriminasi ketika dia besar nanti. Yang tidak adil baginya. Aku bisa melihat bahwa Lei menyukaimu. Dan dia memperlakukan Fen dengan sangat baik. Jika kalian bersama, itu akan menjadi hasil yang baik untuk kalian bertiga. Jika kau mau, aku bisa membantumu mencocokkannya. Bibi Jiang memandang Suyan dan berkata dengan sabar. Terima kasih Bibi Jiang atas kebaikanmu, tapi aku benar-benar tidak berencana untuk mencarinya lagi. Fen, aku akan membesarkannya sendiri dengan baik. Bahkan jika dia tidak memiliki ayah, dia akan tetap memiliki kehidupan yang baik dan tidak akan lebih buruk dari yang lain. Kata Suyan dengan wajah penuh tekat. Oke, tapi menurutku Lei masih sangat baik. Mungkin kamu akan berubah pikiran setelah lama bergaul. Bibi Jiang sedikit tersenyum. Ayah! Ayah! Saat ini, Fen juga tiba-tiba berteriak. Lihat! Fen sudah tahu dia menginginkan seorang ayah. Bibi Jiang menyentuh wajah kecil Fen dan tersenyum. Suyan memandang Fen dengan wajah penuh kasih dan lembut. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Di benua timur kuno ini, Daniel masih menjadi fokus diskusi semua orang. Namun, mereka menduga bahwa setelah Daniel menghancurkan kuil Kunlun, dia akan menyerang lima sekte lainnya. Tapi sekarang setengah bulan telah berlalu. Tetapi Daniel tidak bergerak. Ini membuat banyak orang menebak apa yang direncanakan Daniel. Atau kekuatannya telah habis setelah penghancuran kuil Kunlun. Dan dia tidak bisa lagi menyerang lima sekte lainnya singkatnya. Spekulasi terus berlanjut. Nyatanya, sejak Daniel kembali dari kuil Kunlun, dia telah mengasingkan diri untuk memulihkan kekuatannya. Butuh waktu setengah bulan. Daniel pulih dari gejala sisa menggunakan segil bintang dan baju besi api. Kekuatannya juga meningkat pesat, dan dia merasa bahwa dia akan menerobos ke alam nirvana tingkat ke sembilan kapan saja. Dan kekuatan jiwa bintangnya juga jauh lebih kuat. Selama setengah bulan ini, Daniel dengan rajin berlatih keterampilan menyerang dari dua mata dewa agung, mata sejati api es dan mata asura. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan tablet batu yang berisi kekuatan ruang untuk terus memahami kekuatan ruang. Berharap mendapat kesempatan untuk mengendalikan kekuatan ruang. Dia pun mengeluarkan kekuatan hukum. Sehingga ketiga avatar mulai memahami kekuatan hukum di alam hidup dan mati. Pertarungan dengan Nakunao membuat Daniel menyadari bahwa masih ada celah besar antara dia dan Master Gelar. Di masa depan, lawannya akan menjadi semakin kuat. Bahkan akan menjadi pertarungan dengan Gelar Master, dia harus terus meningkatkan kekuatannya agar tidak berada dalam bahaya. Juga tidak mungkin baginya untuk membiarkan Tiansha dan yang lainnya mengikutinya sepanjang waktu. Yang terpenting adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah berbicara dengan para gadis dan lainnya, Daniel pergi ke pavilion Yiren. Dia akan melihat Lan Yiren ini. Tetapi hanya ketika dia datang ke pavilion Yiren, dia tahu bahwa Lan Yiren telah lama pergi. Dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Daniel juga sangat penasaran kemana orang-orang Lanyi akan pergi, namun Daniel tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Lagi pula, Lanyi ini adalah Ratu Tian Mei yang terkenal di zaman kuno, jadi tidak mungkin sesuatu terjadi dengan begitu mudah. Kemudian Daniel pergi ke halaman kecil tempat Tiangang dan yang lainnya tinggal, dan bertemu dengan Adesi. Sekarang Adelsi terlihat lebih kuyuh dari sebelumnya, dan tidak semeriah sebelumnya. Semua ini secara alami karena tubuh yang beracun. Kakak Bastian, Aku sekarat. Adelsi memandang Daniel dan berkata, Bagaimana bisa bagaimana kamu bisa punya ide seperti itu? Daniel berkata dengan cepat, Saya telah bermimpi baru-baru ini. Bermimpi bahwa saya akan mati, dan bermimpi bahwa saya telah menjadi orang yang berbisa. Semua orang takut pada saya, tidak berani mendekati saya, tidak berani bermain dengan saya. Kata Adelsi dengan suara yang dalam. Daniel menepuk bahu Adesi dan menghiburnya. Adelsi, jangan dipikirkan, kamu tidak akan mati, apalagi menjadi orang yang beracun. Setelah mengobrol dengan Adesi, Daniel dan Tian Gang keluar dari halaman. Aku tidak tahu kapan tubuh beracun Adelsi akan meledak lain kali. Aku benar-benar takut dia akan benar-benar menjadi orang yang beracun, yang akan menghancurkannya sepenuhnya. Tiangang menghela nafas. Meskipun dia adalah master gelar dan sosok yang berdiri di puncak seni Beladik, Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang tubuh beracun yang mengerikan ini. Tenang. Adesi akan baik-baik saja, aku akan menemukan cara untuk memecahkan tubuhnya yang beracun. Jika tidak berhasil. Saya akan pergi ke istana racun untuk melihat apakah saya dapat menemukan cara untuk menyingkirkan tubuh beracun ini. Kata Daniel dengan suara yang dalam. Jangan bertindak gegabah. Meskipun kamu memiliki sekelompok orang kuat di sekitarmu, kamu masih menghancurkan kuil Kunlun. Tapi istana racun berbeda dari sekte kelas satu ini. Latar belakang mereka sangat dalam, dan mereka bahkan lebih baik daripada sekte kuno. Istana beracun ini terkenal di seluruh Jiyu Songtian. Belum lagi gelar master, mereka bahkan dijaga oleh orang super kuat yang memiliki reinkarnasi setengah langkah. Tidak mudah untuk menghadapinya. Tiangang memandang Daniel dan mengingatkan. Aku tahu, tapi cepat atau lambat aku akan pergi ke Nineveh Fans. Kata Daniel langsung. Setelah meninggalkan halaman kecil Tiangang, Daniel kembali ke Lingman. Hanya untuk melihat seorang wanita cantik berdiri di sini. Melihat Daniel kembali, wanita itu buru-buru berjalan dengan senyum di wajahnya, itu adalah si Ayurou, cucu dari Presiden Asosiasi Alkemis. Nona Siah, kenapa kamu ada di sini? Daniel memandang si Ayurou dan berkata sambil tersenyum. Bagus kamu kembali, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Si Ayurou terus menatap Daniel. Terlihat sangat bersemangat melihatnya kembali dengan selamat. Kamu terlihat jauh lebih kurus? Daniel menatap si Ayurou dan berkata. Tapi Daniel tidak tahu itu setelah si Ayurou mengetahui bahwa dia terlempar ke dalam lubang hitam angkasa. Sepanjang waktu, saya tidak memikirkan tentang teh dan makanan. Dan saya selalu mengingatnya di dalam hati, jadi secara alami saya kehilangan banyak berat badan. Benarkah? Si Ayurou memandang dirinya sendiri, matanya terus berkedit. Peti ini sepertinya telah kehilangan banyak berat, tidak sebesar sebelumnya. Daniel menatap dada si Ayurou dan bercanda. Segera, wajah si Ayurou memerah. Dan tatapan malu muncul di matanya. Haha, aku bercanda, jangan khawatir. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Daniel langsung tertawa. Aku datang kepadamu tentang pertempuran danta. Kata si Ayurou. Oh, ngomong-ngomong. Aku lupa tentang pertarungan danta. Daniel tiba-tiba menampar kepalanya dan teringat. Awalnya, setelah mendengar kabar kematianmu, kakekku sudah berencana untuk menyerah pada pertempuran danta ini. Tapi aku tidak menyangka kamu akan kembali lagi, jadi kakekku memintaku untuk memberitahumu tentang pertempuran danta. Pertempuran danta akan dimulai besok. Kata si Ayurou. Besok ya, begitu, aku akan pergi untuk berpartisipasi dan membantu asosiasi alkemis memenangkan kompetisi ini. Kata Daniel langsung. Terima kasih, kalau begitu aku akan datang kepadamu besok dan membawamu ke danta ini. Si Ayurou berbicara. Yah. Aku minta maaf merepotkanmu. Kata Daniel. Tidak masalah. Aku pergi dulu. Si Ayurou berkata dengan malu-malu. Berbalik dan pergi. Tuan, kamu sangat beruntung. Bahkan cucu dari presiden asosiasi alkimia sepertinya jatuh. Pada saat ini, suara laki-laki terdengar dan Ling Yun yang sudah lama tidak dia temui. Datang. Kamu bajingan. Aku sudah lama tidak melihatmu. Keterampilanmu meningkat. Daniel menatap Ling Yun dan sedikit tersenyum. Tuan, Anda bercanda. Tapi saya senang melihat Anda kembali. Kata Ling Yun. Kamu anak telah hidup sesuai dengan tubuh dewa ini dan kekuatanmu telah mencapai tingkat kelima hidup dan mati. Daniel menatap Ling Yun dan berkata. Baru dalam keadaan Nirvana beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang dia sudah berada di tingkat kelima dari alam hidup dan mati. Kekuatan ini memang meningkat pesat dan layak menjadi salah satu dari sepuluh tubuh dewa, tubuh surgawi. Kakak. Pada saat ini, Chuyu dan Chumo berlari ke arah Daniel. Keduanya tidak melihat Daniel karena mereka sedang berlatih. Mereka berlari ketika mendengar berita tentang kembalinya Daniel setelah berlatih. Kakak beradik itu langsung memeluk tubuh Daniel. Sangat mesra dengannya. Daniel melihat ekspresi kaget di wajah Chuyu, Chumo dan saudaranya. Kekuatan kedua orang ini telah meningkat pesat sekarang. Chuyu memiliki tubuh roh ilahi, dan kekuatannya sudah berada di tingkat ke-9 dari alam hidup dan mati, bahkan satu alam lebih tinggi dari Lanlinger. Dan kekuatan Chumo ini juga telah mencapai tingkat ke-8 hidup dan mati, dan ada kekuatan darah yang misterius dan kuat di tubuhnya. Terakhir kali Daniel melihat saudara kandungnya. Mereka baru saja melangkah ke Nirvana. Sekarang dia telah kembali dari Asura Purgatory. Kekuatan mereka telah mencapai level ini seperti roket. Yang juga mengejutkan. Kedua saudara kandung memiliki kekuatan darah misterius di tubuh mereka, dan justru karena kekuatan darah inilah kekuatan mereka meningkat begitu cepat. Kata The Heaven Devouring Warcraft. Kekuatan darah macam apa ini sangat kuat. Mata Daniel penuh kejutan. Entahlah, tapi mereka sangat kuat. Identitas mereka jelas tidak sederhana. Kata Sky Devouring Warcraft. Mereka berasal dari domain dewa, dan mereka harus menjadi anak-anak dari kekuatan yang kuat. Daniel menebak dalam hatinya. Dengan kekuatan garis keturunan yang begitu kuat. Dan dengan nama keluarga Chu, hanya ada satu faksi di seluruh alam ilahi. Huang ini membuka mulutnya dan berkata. Kekuatan apa? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Dinasti Chu. Huang membuka mulutnya dan berkata. Dinasti Chu. Daniel terkejut sesaat. Itu benar. Itu adalah dinasti Chu, dinasti pertama di domain dewa, dan kekuatan paling kuat di seluruh domain dewa. Kamu akan mengetahui detailnya ketika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke domain dewa di masa depan. Huang berbicara dengan sangat singkat. Daniel melantunkan empat kata dinasti Chu. Dengan rasa kagum yang tak bisa dijelaskan. Bum-bum-bum. Pada saat ini, di atas kekosongan gerbang roh, Guntur tiba-tiba terdengar satu demi satu. Segera setelah itu, awan petir besar turun. Dan sambaran petir yang menakutkan melewatinya. Kesengsaraan Guntur Real Nirvana. Melihat malapetaka Guntur, warna aneh muncul di mata Daniel. Dan dia bergerak menuju lokasi malapetaka Guntur, dan segera melihat bahwa orang yang melintasi malapetaka itu adalah B.I. Ming Shuang. Saat ini, kekuatan B.I. Ming Shuang telah meningkat pesat. Dari kondisi jiwa ke tingkat ke-9 dari kondisi Nirvana. Sekarang dia sedang mengalami kesusahan Guntur ke-9. Bagaimana tiba-tiba Shuang R. meningkat pesat? Daniel menatap B.I. Ming Shuang dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia belum pernah melihat B.I. Ming Shuang sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka kekuatan lawan juga melejit, apakah kekuatan sekelompok orang di sekitarnya mendapat bantuan dewa mengapa mereka begitu galak? Dan bagaimana garis keturunan yang begitu kuat muncul di tubuhnya? Daniel memandangi B.I. Ming Shuang dan memperhatikan bahwa ada kekuatan darah yang sangat kuat di tubuhnya. Kekuatan garis keturunan ini bahkan membuatnya merasa sedikit berdebar dan keagungan. Itu adalah garis keturunan kuno. Dan yang dia bangun adalah garis keturunan kuno. Dia sebenarnya adalah keturunan dari zaman kuno. The Heaven Devouring Warcraft berkata dengan galak. Darah kuno ini. Daniel menatap B.I. Ming Shuang dengan mata terbelalak. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa pihak lain adalah keturunan zaman kuno dan telah membangkitkan kekuatan garis keturunan kuno. Bum-bum-bum. Pada saat ini, serangkaian kesengsaraan guntur yang mengerikan menimpa B.I. Ming Shuang. Tetapi dia tidak perlu takut. Semua kesengsaraan guntur dengan mudah dilawan olehnya. Dan kekuatan darah di tubuhnya meledak. Meledakan semua kekuatan bencana guntur. Yang menunjukkan kengerian kekuatan darah ini. B.I. Ming Shuang yang berada di tingkat ke-9 alam nirvana dengan mudah melewatinya. Memancarkan aura yang melonjak. Meskipun dia hanya berada di tingkat ke-9 alam nirvana sekarang, Aura yang dilepaskan dari tubuhnya tidak lebih lemah dari pusat kekuatan di alam hidup dan mati tingkat ke-2 atau ke-3, dan kekuatan darah di tubuhnya bahkan memberi orang perasaan dari palpitasi dan ketakutan. Saat ini, semua orang di Lingman berkumpul di sini untuk melihat B.I. Ming Shuang. Saudari B.I. Ming, patut ditiru bahwa kekuatanmu tiba-tiba meningkat begitu cepat. Apakah kamu minum obat ajaib? Zian Yeti dan Liu Xuan R. lari ke B.I. Ming Shuang dengan ekspresi iri di wajah mereka. Tidak, saya hanya merasakan kekuatan yang kuat keluar dari tubuh saya, dan kemudian kekuatan saya terus meningkat tak terkendali. B.I. Ming Shuang berbicara. Apa yang kamu katakan terlalu menyakiti kepercayaan diri kita? Liu Xuan R. menghela nafas tak berdaya. Saat ini Daniel datang. B.I. Ming Shuang menatap Daniel dengan tatapan aneh di matanya. Ya, darah di tubuhmu sangat kuat. Jadi berlatihlah dengan giat. Aku yakin tidak butuh waktu lama bagimu untuk menjadi orang yang kuat di alam hidup dan mati. Dan bukan tidak mungkin bahkan menjadi orang yang kuat di alam dominasi. Daniel memandang B.I. Ming Shuang dan berkata. Hem. B.I. Ming Shuang mengangguk. Segera, Daniel melihat sosok yang agak kesepian berdiri di samping. Shangguan mengiulah yang menjadi pelayan Daniel. Tetapi Daniel jarang membiarkannya tinggal di sisinya. Dan Shangguan mengiu tidak terlalu populer di kalangan orang lain karena identitasnya dan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Di gerbang spiritual ini. Itu sepenuhnya dapat disingkirkan. Bagaimana rasanya berada di sini? Daniel memandang Shangguan mengiu dan sedikit tersenyum. Shangguan mengiu melirik Daniel dengan acuh tak acuh. Tetapi tidak berbicara. Terlihat sangat dingin. Apakah ini sikapmu terhadap tuanmu bersikaplah baik. Dan aku akan melepaskanmu saat aku bahagia hari itu. Jika tidak, kamu akan siap menjadi pelayan seumur hidupmu. Daniel memandang Shangguan mengiu dan bersenandung. Apa saja? Shangguan mengiu berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli. Kurasa lebih baik kau menerima wanita ini langsung sebagai selir. Suara longgan tiba-tiba terdengar. Lupakan saja, terlalu banyak wanita juga merepotkan. Daniel mengibaskan rambutnya dan mendesah. Berpura-pura agresif. Di waktu berikutnya, Daniel mengabdikan dirinya untuk memahami pengetahuan alkimia. Sekarang level formasinya sudah menjadi master formasi tingkat 9. Secara alami, alkimia ini tidak mungkin buruk, dan dia harus dipromosikan menjadi alkemis tingkat 9. Dalam sekejap mata. Hari baru telah tiba. Dan hari ini adalah hari pertarungan alkimia antara asosiasi alkimia dan sekte alkimia. Menara alkimia diletakkan oleh seorang alkemis superkuat bernama Dan Huang di dunia kuno yang melampaui alkemis tingkat 9. Itu berisi banyak rahasia alkimia. Yang merupakan harta karun yang sangat besar bagi para alkemis. Selain itu, dikatakan bahwa Zian Leihuo, yang menempati peringkat kedua di Sky Fire Ranking, ada di lantai atas pil pagoda. Ini selalu dikendalikan oleh sekte pil dan asosiasi alkemis. Dan justru karena menara alkimia ini. Dua kekuatan alkimia utama mereka telah berkembang begitu kuat sehingga mereka dapat melatih begitu banyak alkemis. Pertarungan danta ini akan menentukan di pihak mana danta akan berada di masa depan. Setelah pihak lain kehilangan danta, secara bertahap akan menurun di masa mendatang dan dianeksasi oleh pihak lain. Oleh karena itu, baik asosiasi alkemis maupun sekolah alkimia sangat mementingkan pertempuran pil pagoda ini. Sia Yurou datang ke Lingmen pagi-pagi sekali dan membawa Daniel ke pagoda dan Dan Sia Senghai dan sekelompok tetua asosiasi alkemis telah pergi ke menara alkimia. Danta terletak di sebuah lembah di Tenggara Dongshou. Formasi yang kuat diatur di sini. Dan dijaga oleh orang-orang kuat dari dua kekuatan besar. Pagoda segi delapan yang menjulang tinggi dengan ketinggian seribu meter berdiri di sini. Memancarkan aura megah, itu adalah pagoda dan Saat ini, Orang-orang dari sekolah alkimia dan asosiasi alkemis berkumpul di bawah menara alkimia. Pemimpin asosiasi alkimia adalah Sia Senghai, presiden asosiasi alkimia. Dan di sampingnya berdiri sekelompok tetua yang kuat dari asosiasi alkimia. Semuanya adalah alkemis di atas tingkat ketujuh. Di antara mereka, ada lima atau enam master yang kuat. Dan yang terkuat adalah Sia Senghai, yang berada di alam master tingkat ketujuh. Memimpin sisi Danzong adalah Danmo, wakil penguasa Danzong, dan beberapa tetua Danzong. Bahkan sekte alkimia mengirim beberapa negara adidaya dari alam dominasi tingkat ketujuh. Serta beberapa orang kuat dari alam dominasi tingkat ketiga dan keempat. Jelas, barisan master benar-benar menghancurkan asosiasi alkemis. Di antara generasi murid yang lebih muda, Asosiasi alkimia bahkan lebih rendah dari sekolah alkimia. Di samping Danmo berdiri beberapa orang jenius dengan bakat alkimia terkuat di generasi muda Danzong. Di antara mereka, Lin Huo, murid tertua Feng Wuyah, penguasa sekte pil. Berdiri di samping Danmo. Terlihat sangat arogan. Apakah ini murid Feng Wuyah yang paling misterius di Danzong kekuatannya telah mencapai tingkat ke-6 hidup dan mati? Bakat ini sangat menakutkan. Saya khawatir bakatnya dalam alkimia bahkan lebih menakutkan. Itu benar. Aku khawatir asosiasi alkemis kita pasti akan kalah dalam pertempuran menara pil ini. Para tetua dari asosiasi alkemis yang berdiri di belakang Xia Zenghai memperhatikan Lin Huo dan berdiskusi satu demi satu. Dengan ekspresi serius dan khawatir di mata mereka. Xia Zenghai menatap Lin Huo dengan tatapan aneh di matanya. Presiden Xia, saya tidak tahu siapa yang akan Anda kirim untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan tawar kali ini. Danmo memandang Xia Zenghai dan berkata. Mata Xia Zenghai berkedit. Tetapi dia tidak berbicara. Wakil Tuan, tidak ada seorang pun di asosiasi alkemis mereka untuk dikirim. Oh, benar. Mereka masih memiliki seorang anak laki-laki yang dapat mereka kirim. Tetapi mereka tidak melihatnya hari ini. Saya khawatir mereka tidak berani datang karena takut kalah. Saat ini, seorang pemuda muncul di belakang Danmo. Menatap Xia Zenghai dan berkata dengan ekspresi muram. Ren Tian tertawa. Xia Zenghai menatap pria itu dan tiba-tiba berteriak. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Pria ini adalah Ren Tian, jenius pertama dari mantan asosiasi alkemis. Hanya saja pihak lain menggunakan pertarungan danta sebagai alasan untuk memaksa Xia Yurou menjadi wanitanya. Kemudian, ketika Daniel muncul, dia langsung mengusirnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan bergabung dengan sekte dan sekarang. Tuan Presiden, saya tidak mengharapkan itu. Ren Tian memandang Xia Zenghai dan mencibir. Kamu benar-benar bergabung dengan sekte dan kamu pengkhianat. Xia Zenghai memandang Ren Tian dan berteriak dengan dingin. Kamu tidak menginginkanku, aku bergabung. Ada apa dengan Dan Zeng, dan aku bilang aku akan membuatmu menyesalinya. Hari ini, aku akan membuat asosiasi alkimiamu benar-benar kehilangan kualifikasi menara pil. Dan membiarkan asosiasi alkimiamu dibubarkan sepenuhnya. Ren Tian mendengus dingin, lalu menatap Dan Mo. Wakil Suzrain, saudara senior tidak perlu mengambil tindakan dalam pertempuran menara alkimia ini. Saya pikir biarkan saya mengambil tindakan. Untuk menangani asosiasi alkimis mereka, saya, Ren Tian, sendirian sudah cukup. Mendengar kata-kata Ren Tian. Mata semua orang di asosiasi alkimia penuh amarah. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Dan Mo menatap Ren Tian dengan mata berkedit. Tentu saja, aku sudah menjadi alkimis tingkat ketujuh. Lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Ren Tian memandang sekelompok orang dari asosiasi alkimia dengan ekspresi dingin dan bangga. Matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Itu menyebabkan orang-orang dari asosiasi alkimia banyak mengutuk. Tetapi setelah mendengar bahwa Ren Tian sudah menjadi alkimis tingkat ketujuh. Ekspresi mereka juga sangat berat dan jelek. Bahkan Ren Tian ini sudah menjadi alkimis tingkat ketujuh. Dan asosiasi alkimis mereka benar-benar tidak memiliki siapapun untuk bersaing sekarang. Belum lagi ada juga murid misterius dan zong. Dan mereka tidak memiliki harapan untuk memenangkan pertempuran danta ini. Apakah alkimis tingkat ketujuh begitu gila siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Pada saat ini, suara menghina datang ke lembah. Mengejutkan hati semua orang yang hadir dan mengalihkan pandangan mereka. Dia melihat dua sosok berjalan masuk. Itu adalah Xia Yirou dan Daniel. Melihat Daniel muncul. Xia senghai sedikit rileks. Sekarang semua harapannya diletakkan pada Daniel. Dan Ren Tian menatap Daniel dengan tatapan dingin di matanya. Adapun Dan Mo dan Sekte dan lainnya, mereka juga memandang Daniel. Dan Lin Huo itu juga melirik Daniel. Nak, aku tidak menyangka kamu berani datang. Kupikir kamu takut kalah. Ren Tian menatap Daniel dan bersenandung dingin. Kalah apakah kamu berbicara tentang kamu kata kalah tidak pernah digunakan dalam kamu saya oleh Daniel. Dan bakat dan kekuatan alkimiamu yang benar sendiri hanyalah sampah di mataku. Daniel masuk. Menatap Ren Tian dengan tatapan jijik di matanya. Kamu mendengar kata-kata Daniel. Mata Ren Tian dipenuhi amarah. Daniel Saat ini. Dan Mo menyaksikan Daniel muncul. Mengerutkan kening. Dan mengucapkan kata demi kata. Dia sudah mendengar tentang kembalinya Daniel dan penghancuran Kuil Kunlun. Jadi ketika saya melihat Daniel muncul, saya memiliki firasat buruk di hati saya. Kakak Bastian. Kamu di sini. Sia senghai memandang Daniel dan berkata sambil tersenyum. Yah. Jangan khawatir. Asosiasi alkemis harus memenangkan pertempuran menara Pil pada akhirnya. Daniel tersenyum ringan. Dengan sedikit keyakinan di matanya. Kamu Daniel. Saat ini, suara dingin meledak di belakang Daniel. Daniel berbalik dan membuang muka, dan melihat bahwa pembicaranya persis seperti Lin Huo. Aku Daniel. Siapa kamu? Daniel menatap Lin Huo dengan tatapan ingin tahu di matanya. Itu adalah murid tertua Feng Wu ya, Lin Huo. Dikatakan bahwa dia adalah yang paling berbakat dalam alkimia di generasi muda sekte dan kekuatannya bahkan telah mencapai tingkat ke-6 dari alam hidup dan mati. Hati-hati. Sia senghai memandang Daniel dan mengingatkannya. Murid besar Feng Wu ya. Daniel memandang Lin Huo dan tersenyum main-main, mengatakan bahwa dia masih paman pihak lain. Apakah kamu akan mewakili asosiasi alkemis dalam pertempuran alkimia ini? Lin Huo berkata. Ya. Apakah ada masalah? Daniel berkata dengan ringan. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai kompetisi secara langsung. Lin Huo meludah dengan dingin. Kakak tertua. Anda tidak perlu mengambil tindakan terhadapnya sendiri. Saya pikir lebih baik saya yang melakukannya. Ren Tian menatap Lin Huo dan berkata. Pergi. Kamu kenapa? Lin Huo memandang Ren Tian dengan tatapan jijik dan memarahinya begitu saja. Mendengar omelan Lin Huo, Ren Tian terlihat sangat jelek. Dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jadi dia hanya bisa mundur dengan patuh. Sepertinya kamu menargetkanku secara khusus. Apakah Feng Wu ya memberitahumu tentang aku? Daniel menatap Lin Huo dan sedikit tersenyum. Bolt, siapa yang mengizinkanmu memanggil tuanku dengan namaku secara langsung? Lin Huo menatap Daniel dan berteriak dengan dingin. Jadi bagaimana jika saya menyebutnya langsung, cepat atau lambat dia akan mati di tangan saya? Ngomong-ngomong, kenapa dia tidak datang hari ini? Bagaimana dengan yang lain saya masih ingin berbicara dengannya? Daniel melengkungkan bibirnya dan tersenyum ringan. Bocah sombong, hanya karena kamu masih ingin membunuh tuanku. Kamu benar-benar di luar kendalimu. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk tuanku. Agar kamu tahu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan tuanku. Lin Huo menatap mata Daniel dengan niat membunuh yang dingin dan meludahkannya. Tampaknya Feng Wuiah menginginkanmu. Muridnya, untuk menyingkirkanku. Dia benar-benar meremehkanku. Daniel melirik Lin Huo dan segera mengerti apa yang dimaksud Feng Wuiah. Sayang sekali mengecewakannya. Daniel menghela nafas. Oke, sudah larut, karena semua orang ada di sini. Mari kita mulai pertempuran menara Dan. Dan mau berdiri dan berkata. Bagaimana perbandinganmu katakan saja? Daniel berkata dengan dingin. Kompetisi pertempuran alkimia ini dibagi menjadi tiga babak. Babak pertama adalah kompetisi api alkimia. Kedua belah pihak menggunakan api alkimia mereka sendiri untuk menyempurnakan tiga bahan obat yang paling sulit pada saat bersamaan. Siapapun yang memurnikan ketiga bahan obat ini paling cepat akan menang. Babak kedua adalah kompetisi alkimia. Dan kedua belah pihak akan memurnikan ramuan. Menilai siapa yang menang berdasarkan peringkat. Fungsi dan efek ramuan masing-masing, kompetisi ketiga adalah seni bela diri. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang bagaimana cara menang. Dalam tiga kompetisi ini, masing-masing pihak mengirimkan satu orang untuk berpartisipasi, tetapi tampaknya itu tidak boleh digunakan sekarang. Dan mau berbicara. Memang, tidak perlu. Biarkan aku dan dia memilih untuk tiga pertandingan ini. Daniel memeluknya dengan kedua tangan. Dan menatap Linhuo dengan ekspresi main-main. Kamu tidak bisa memenangkan salah satu dari tiga kompetisi ini. Linhuo menatap Daniel dan mendengus dingin. Itu juga yang ingin kukatakan padamu. Daniel tersenyum ringan. Oke, karena itu masalahnya, mari kita langsung memulai kompetisi pertempuran menara dan Xia Senghai berkata langsung. Setelah itu, asosiasi alkemis dan Danzong bersama-sama mengeluarkan dua salinan dari tiga bahan obat yang mereka pilih dengan cermat. Ketiga bahan obat ini adalah yang paling sulit dimurnikan di dunia. Dan bahkan api tanah tidak dapat memurnikannya menjadi obat cair. Butuh beberapa waktu bagi Sky Fire untuk menyempurnakannya. Oke, mari kita mulai. Siapapun yang memurnikan ketiga bahan obat ini menjadi obat cair terlebih dahulu. Siapapun yang bersaing akan menang. Kata Danmo langsung. Daniel dan Linhuo saling memandang. Dan bunga api beterbangan kemana-mana. Boom! Pada saat ini, Linhuo melambaikan tangannya. Dan seberkas cahaya keluar. Kuali ilahi muncul di depannya, memancarkan aura yang menakutkan. Kuali dewa ini berada pada level senjata dewa kelas atas. Membuat semua orang di sekitar fokus pada kuali dewa ini. Boom! 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 Selanjutnya, api hutan memanggil tiga kuali dewa lagi. Yang semuanya merupakan artefak dewa tingkat tertinggi. Memancarkan aura yang sangat menakutkan. Melihat keempat tripod dewa. Mata semua orang yang hadir penuh dengan keterkejutan. Ini adalah kuali dewa empat gajah, dan itu jatuh ke tangannya. Pada saat ini, Xia Senghai melihat keempat kuali dewa yang dipanggil oleh Linhuo dengan ekspresi terkejut. Kakek! Apakah kuali dewa empat gajah itu? Mata Xia Yurou penuh rasa ingin tahu. Empat kuali ilahi gajah adalah harta karun misterius di zaman kuno. Empat kuali ilahi gajah adalah empat kuali ilahi alkimia. Ini mewakili empat gajah dunia, naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan basal. Keempat gajah ini tidak hanya dapat membantu alkemis untuk menyempurnakan berbagai pil ajaib dengan cepat. Tetapi juga meningkatkan kualitas dan kemanjuran dari pil. Yang paling penting adalah dikatakan bahwa ada api misterius yang terkandung dalam empat kuali dewa gajah. Kekuatannya tidak kalah dengan api langit, dan itu sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa kuali dewa empat gajah ini adalah impian semua alkemis. Beberapa leluhur dari asosiasi alkemis juga telah mencari kuali dewa empat gajah, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Saya tidak menyangka itu akan jatuh ke tangan sekte alkimia ini. Sia Senghai berkata dengan suara yang dalam. Bukankah karena dia telah menguasai empat api maka ini adalah sebuah kompetisi. Ekspresi Sia Yirou membeku, tatapan serius dan khawatir melintas di matanya, dia menatap Daniel. Dan berdoa untuknya di dalam hatinya. Kuali dewa empat gajah memanggil api surgawi empat gajah. Pada saat ini, Lin Huo sedang mencubi Tin Juei dengan kedua tangannya untuk mendesak kuali dewa empat elemen. Melantunkan mantra dengan masuk akal. Api Naga Azur, Api Harimau Putih Api Suzaku Api Suan Wu Lin Huo berteriak lagi dan lagi. Dan tiba-tiba keempat kuali dewa semuanya bersinar terang. Empat api masing-masing keluar dari kuali. Keempat nyala api ini adalah api biru, api putih, api merah. Dan api abu-abu. Yang mempakan api dari empat gambar. Menyusul kemunculan keempat api ini. Atmosfer yang menakutkan dan berbahaya merembes, memenuhi hati semua orang di seluruh lembah. Api ini tidak buruk. Daniel melirik keempat nyala api ini. Keempat nyala api ini sangat kuat. Tidak kalah dengan api roh surgawinya. Ini setara dengan empat api surgawi, saya tidak menyangka bahwa murid besar Feng Wuyah ini memiliki beberapa trik. Pergi. Lin Huo melambaikan tangannya lagi. Empat api di kuali dewa empat gajah bergegas menuju tiga bahan obat di depannya. Langsung membungkus tiga bahan obat. Dan dengan cepat memurnikannya. Meskipun ketiga bahan obat ini sangat sulit untuk dimurnikan. Mereka dengan cepat disempurnakan dan diubah menjadi obat cair di hadapan empat api surgawi di kuali dewa empat unsur. Tampaknya ketiga bahan obat ini dapat disempurnakan seluruhnya dalam waktu kurang dari satu menit. Kecepatan pemurnian ini membuat orang merasa sangat luar biasa. Ekspresi ngeri melintas di mata para alkemis dari Sekolah Alkimia dan Asosiasi Alkimia. Setengah menit berlalu. Dan setengah dari ketiga bahan obat ini telah disempurnakan. Dan Daniel ini hanya menonton Lin Huo diam-diam, tapi belum bergerak.